12 Mei 2022, pemakaman jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akla diwarnai kericuhan. Polisi Israel pukul mundur para pelayat dengan pentungan, peluru karet, juga gas air mata. Mereka menuduh pelayat yang menghibarkan bendera Palestina dan meneriakan slogan nasionalis mengganggu ketertiban umum. Akun resmi polisi Israel juga sempat membagikan video drone sebagai pembelaan. Ternyata, video tersebut telah diedit seolah pelayat telah melemparkan batu ke arah polisi. Kericuhan ini menyebabkan 11 orang luka dan hampir menjatuhkan peti mati Shirin. 11 Mei 2022, Shirin tewas karena tertembak di bagian kepala saat bertugas meliput serangan tentara Israel di kota Jenin, tepi barat wilayah kekuasaan Israel. Rekan jurnalis yang saat itu menyaksikan kejadian bilang kalau pasukan Israel menembaki mereka. Shirin merupakan wartawan yang lama meliput pendudukan Israel. Kiprahnya bikin ia diwaspadai oleh militer Israel. Dalam mewawancaranya bersama Al-Jazeera, Shirin bilang kalau ia selalu dituduh memasuki zona militer dan kerap bersitegang dengan pasukan militer Israel maupun kelompok pemukim bersenjata. Apa kata otoritas Palestina dan Israel soal kematian Shirin? Kepala Departemen Kedokteran di Universitas Al-Najah mengatakan kematian Shirin diakibatkan tembakan peluru tajam di kepala. Otoritas Palestina, Al-Jazeera, dan saksi mata mengatakan kalau ini adalah pembunuhan berdarah dingin. 14 Mei 2022, Israel sendiri mengatakan bahwa kematian Shirin bisa jadi berasal dari peluru aparatnya. Meski begitu, 19 Mei 2022 militer Israel bilang tak akan lakukan investigasi lebih lanjut. Alasannya, tidak ditemukan unsur tindak pidana. Terima kasih telah menonton!